Enam hari sebelum pascah, Yesus datang ke Bethania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang nanti. Disitu diadakan perjamuan untuk dia, dan Martha melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Judas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dina, dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, Melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermupakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, Mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, Mereka mengambil daun-daun palem, Dan pergi menyongsong dia sambil berseluk-seluk. Yesus menemukan seekor keledai muda, Lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion. Tihatlah, rajamu datang, Duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, Teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur, Dan membangkitkannya dari antara orang mati, Memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, Karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang farisi seorang kepada yang lain, Kamu lihat sendiri, Bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, Seluruh dunia datang mengikuti dia. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, Terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea, Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, Telah tiba saatnya, Anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, Ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, Ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, Ia harus mengikut aku, Dan di mana aku berada, Di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, Ia akan dihormati Bapak. Sekarang jiwaku terharu, Dan apakah yang akan kukatakan, Bapak, Selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, Sebab untuk itulah aku datang, Kedalam saat ini. Bapak, Muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, Aku telah memuliakannya, Dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, Bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, Seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, Suara itu telah terdengar, Bukan oleh karena aku, Melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga, Penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, Apabila aku ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu. Kami telah mendengar dari kumtaurat, Bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin, Engkau mengatakan, Bahwa anak manusia harus ditinggikan. Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, Percayalah kepadanya, Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, Ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, Selama terang itu ada padamu, Supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, Namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, Sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata, Dan mendegilkan hati mereka, Supaya mereka jangan melihat dengan mata, Dan menanggap dengan hati, Lalu berbalik, Sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya, Karena ia telah melihat kemuliaannya, Dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga diantara pemimpin yang percaya kepadanya, Tetapi oleh karena orang-orang farisi, Mereka tidak mengakuinya berterus terang, Supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia, Daripada kehormatan Allah. Tetapi Yesus berseru, Katanya, Barang siapa percaya kepada aku, Ia bukan percaya kepada aku, Tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, Ia melihat dia, Yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, Supaya setiap orang yang percaya kepadaku, Jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, Tetapi tidak melakukannya, Aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, Melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku, Dan tidak menerima perkataanku, Ia sudah ada hakimnya, Yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, Tetapi Bapak yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan, Apa yang harus aku katakan, Dan aku sampaikan. Dan aku tahu, Bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, Apa yang aku katakan, Aku menyampaikannya, Sebagaimana yang difirmankan oleh Bapak kepadaku.